hai oke kan di sini lagi ada motor 150 125 ya untuk variotekno dari Honda ini kebetulan motornya lumayan parah ya ini penyakitnya karena pecah di bagian skondiri atau biasanya disebut poli ya ini bawaannya udah saya ganti pakai biasa tapi ori beli yang biasa itu harganya 390-an ya merek Thailand sedangkan si sleding nggak apa-apa dan si karenklos nggak apa-apa ya ini ini sekedar informasi aja ini orangnya enggak suruh perbagi yang lain ini saya mau kasih tahu untuk kalian yang bengkel pemula atau bengkel di pedesaan ya jangan sekali-kali untuk mengetok di bagian as grup sebelah kiri untuk membuka rumah hauler contohnya seperti ini ini biasanya ketokan yang contohnya kayak gini ya ini terjadi baling ya hati-hati ya ini kita coba stator aja sorry mpul susah balnya nggak ada yang nahan nih tuh remnya sebelah kanan nah itu baling gitu nah kelihatan ya jadi itulah penyebabnya si as grup di motor biasanya ya bit fi yang stator kasar segala metik hondalah itu pasti biasanya kalau bekas kedoran ininya baling ya as grupnya ya untuk seleksinya solusinya pasti di senternya lagi di bengkel Hai berbagi setang ya atau boleh ganti baru cuman kalau tanya-tanya minim ya kalian boleh untuk di senternya lagi di tinggal bubut untuk setang biasanya untuk masang setang atau untuk lemak nah disitu bisa itu biasanya kalian kalau mau buka itu harus punya kunci ini kunci untuk membuka di rumah hauler bagian depan itu ketemunya ketemunya disini ya di bolong sini itu ada penahannya di sini ya pokoknya kalian pasti tahu lah untuk ini belum tak pasang masalahnya terus kalau untuk yang satar kasar itu juga ada kuncinya itu seperti gigi itu tuh giginya yang disini nanti ada penahannya untuk slipnya disini nah itu untuk penahannya jadi kalian jangan asal-asal gedor ya itu peringatan kondisinya pasti baling kalau disitu itulah penyebabnya kenapa dia baling pokoknya kalian kalau sedang atau yang pemula misalnya wah Kenapa nih yang starter kasar kok enggak mau satunya itu nggak penyangkut ya nggak mau nyangkut juga anak ininya baling kalian coba cek disininya bekas gedoran apa enggak kalau bekas di gedor pasti baling kalau ini dia nggak mau perbaiki ya kita fokus perbaiki sini aja ini tak kasih video karena tadi kulihat sini baling pasti membuka rumah haulernya mungkin di sini nggak begitu kelihatan tapi nanti kalau pas ada rumah haulernya kelihatan ini terlalu pasang dulu ya ini sebagai contoh datang pasang ya campain boleh lihat ini nah itu nah itu nah itu keel-keel gitu ya Nah itu bahaya itu kalaupun kalian mau ketok bener-bener nggak ada kuncinya mendesak ya ngetoknya itu jangan terlalu padu ke sini pakai teknik ya tekniknya itu jangan kayak gini itu kalau udah kentok kayak gini ketengah campain ngukulnya ketengah pasti itu bakal mendorong sih asnya tapi kalau kalian minggir gini nah kondisinya kayak gini ya kondisinya kayak gini tapi untuk menggigitnya agak dalam gitu nggak terlalu gini banget itu kalian cuman melesetkan fokusnya cuman melesetkan jadi dia bisa terbuka tapi kalau kalian kayak gini itu udah pasti baling itu as grupnya kalau kondisinya nanti bunyinya agak kasar bagaimana jangan kaget ya Oke untuk videonya sekian mudah-mudahan bisa memberi manfaat kalau tidak ya harap dimasukkan yang bagus supaya kita lebih berkembang lebih baik lagi ya terima kasih